Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sosok desano indra sakti general TNI suami Trihanurita ex istri Irwan Musri karirnya mentereng inilah sosok my gen TNI desano indra sakti suami Trihanurita karirnya mentereng Trihanurita adalah mantan istri Irwan Musri sebelum menikah dengan Maya Estianti Irwan Musri pernah menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari hubungan asmara Irwan Musri dan Desi Ratnasari berjalan selama 8 tahun bahkan disebut akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius namun tiba-tiba hubungan Irwan Musri dan Desi Ratnasari berakhir begitu saja jauh sebelum bersama Desi Ratnasari Irwan Musri ternyata pernah menikah dengan salah satu anak konglomerat di Indonesia dialah Trihanurita putri ketiga dari konglomerat Sudwi Katmono Trihanurita sendiri rupanya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 hingga 2014 ia terpilih sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung rupanya perempuan kelahiran 1966 ini saat ini sudah menikah lagi dengan seorang perwira tinggi TNI bernama Desano Indra Sakti saat ini suami dari Trihanurita itu bekerja di Kementerian Pemertahanan hal itu terlihat dari akun resmi Kementerian Pertahanan pada April lalu memberitahukan bahwa Blujen TNI Desano Indra Sakti SA telah diangkat sebagai staf ahli menhan bidang ekonomi posisi yang dijabat oleh suami Trihanurita itu adalah membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dikutip darina kita begini fakta-fakta seputar Majen TNI Desano Indra Sakti Desano Indra Sakti lahir di sebuah kabupaten kecil yaitu Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur baik Desano Indra Sakti dan Trihanurita rupanya sama-sama lahir pada bulan Desember sang suami lahir pada tanggal 21 sedangkan sang istri lahir pada tanggal 8 September umur mereka tidak terpaut begitu jauh Desano lahir 1963 sedangkan Trihanurita 1966 sehingga umur mereka hanya terpaut 3 tahun rupanya sedari kecil Desano Indra Sakti sudah bercita-cita sebagai perwira hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya menamatkan SMA pada tahun 1983 yang berlangsung meneruskan kependidikan akmil ia melanjutkan pendidikan akademi militer pada tahun 1987 setelah itu ia mengikuti pendidikan kursus dasar kecabangan polisi militer pada tahun 1987 tahun-tahun setelah itu masih ia jalani dengan mengikuti serangkaian pendidikan militer hingga ia lulus susinto start pada tahun 2005 karir sebagian perwira angkatan darat dimulai oleh suami Trihanurita ini saat menjadi dan dan walis grup A pas Pampers pada tahun 2000 setelah itu ia menjadi dasar fraud dan makmabes TNI pada tahun 2005 memiliki performa yang bagus ia lalu dinaikkan jabatannya menjadi kabat Rumga Rom Setjen Kemenham 2014 tak sampai disitu satu tahun kemudian dia diangkat sebagai kepala Biro Umum Setjen Memham tahun 2015 hingga pada April 2018 lalu ia dipercaya dan dilantik sebagai staf ahli bidang ekonomi Kemenham RI atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara ia dianugerahi Satya Lanca kesetiaan 8 tahun Satya Lanca kesetiaan 16 tahun dan Satya Lanca kesetiaan 24 tahun ia juga menerima Satya Lanca duidia sista sebagai tanda penghargaan yang diberikan kepada prajurit TNI yang berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye